musik 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 ya kita mau ke rumah siapa sih dek? ke rumahnya mas darma pilih sengaja jemput lu pake mobil ini biar keliatan mewah oh lu jadi minjem nih? lu minjem maksud gua punya kalo punya sobat miskriin main ke rumah gua lu kirain kan udah lama gak ketemu lu udah punya mobil aja yah parah lama gak ketemu gak di surat tanah gua hahaha sobat miskriin dia kok udah berhenti sih emang udah nyampe hmm dek waduh merah 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 kembalain si lu ah hah kok lu tadi berubah jadi binatang lu jangan sembarangan ini goreng ngasih dikira binatang lu ah tuh kan apaan si nah normal lagi nih emang enang begini gua Tadi jadi binatang lu. Ah, memang bener apa ya? Takut juga. Lu jangan-jangan nyupang lah ya? Nyupang nyegik. Kok lu jadi binatang sih, dek? Ah, anggah kali udah nyampe, turun yuk. Aku takut nih. Eh, Boyan, ayo turun yuk. Ayo, udah nyampe nih. Udah, yuk. Sakiners, Boyan dan Dede mau main ke rumah Dharma Wijaya yang punya ratusan kucing dan hewan unik lainnya. Loh, ini rumah kucing apa rumah orang sih? Kok lebih banyak kucingnya ya? Eits, harga kucingnya gak kaleng-kaleng loh. Puluhan sampe ratusan juta rupiah. Cucok kan tuh? Makanya jangan sampe ketinggalan ya. Cuma ada di Sobat Miss Queen. Kayak, kayak, kayak. Udah sampe ya? Selamat datang. Mas Dharma. Iya. Kenapa, kenapa, kenapa? Ini kan yang tadi saya liat di mobil. Dek! Apaan? Ini yang tadi gue liat di mobil. Masa sampe nih? Halo, Mas. Halo, Halo, Halo. Mudah, Mas. Iya, Halo, Halo, Halo. Selamat datang. Ini apa namanya, Mas? Ini rakun. Rakun. Kalau makannya banyak nih, rakun. Rakus. Rakus, lo. Ini malu dia, malu. Malu ngeliat muka lo. Ini berat. Gue balikin dulu ya. Ini taruh dulu. Ini berapa kilo, Mas? 20 kilo-an. Waduh. Namanya siapa? Nyunyun. Oh, namanya Nyunyun. 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 Udah berapa tahun ini, Mas? Ikut kita satu setengah tahun. Sekarang udah? Setengah. Udah mau dua tahun lah. Satu koma lapan tahun. Mas, tapi rumahnya ini gede banget nih. Banyak-banyak. Biar hewan-hewan ya, Mas. Emang seneng banget hewan. Ini apa nih, Mas? Ini ada mirkat. Ini, guys. Kita sekarang lagi ada di rumahnya, Mas Dharma Wijaya. Nah, Mas Dharma ini pecita binatang. Ya, iyalah binatangnya kegobaknya kayaknya. Langsung aja ada sebuah sobat sokiners di rumah. Iya, pecita binatang. Mas Dharma juga seorang konsultan. Konsultan bisnis. Dan juga punya klinik hewan juga ya, Mas. Iya, betul. Betul sekali. Punya berapa banyak hewan, Mas? Di sini kan banyak banget. Mantap saya disoleh. Tadi, tadi sebelum syuting, bibir ya dicapok. Eh, catok dia. Sekarang lagi syuting, pantatnya di toel. Ini, yang ini kayaknya demen nama gue. Bukan demen nama lo. Pantat lo, Angi. Saya ngomong, Mas. Berapa hewan peliharaan di sini, Mas? Total, Mas. Kalau total lebih dari 200 ekor. Wih. 200 ekor. Nah, coba kita totalin ya. Totalin. Biaya makan. Biaya makan. Terus kalau sakit, vitamin. Liburan. Liburan. Oh, hiburan. Itu total total berapa? Sebulan. Baru untuk makanan sama vitamin aja sekitar 50 juta. 50 juta itu 200. Makanan vitamin, Mas. 50 juta. Belum yang lain. Biasanya berapa, Mas? Biasanya kalau ikut catch show dan lain-lain, tambah sekitar 100. Ihh, sebulan 50 juta, Mas. Tapi ewannya dijual beli ini nggak, Mas? Oh, nggak. Kita beli. Terus piara sendiri, sebulan 150 juta. Sebulan 150 juta, Mas minjem 75, boleh nggak? Mas. Lu ngikut aja. Ini kalau 150 juta sebulan. Iya, bener. Kalau saya yang miara nih, binatang ngemakan, saya nggak. Oh, lu yang ngerakan binatang? Iya. Ya Allah, mana lapar banget gue. Tapi kalau beli waktu itu masih bayi ya, Mas? Iya, masih balita lah. Berapa waktu beli waktu balita? Kalau rakun rangenya 45-65 juta. 45-65 juta. Tapi untuk dipelihara ya? Iya, buat dipelihara. Nah, Mas. Ini merkat-merkat. Ini berapa, Mas, waktu beli waktu bayi? Waktu bayi sekitar 20-40 juta. Mas Darma, ini salah satu binatang ini ada yang pernah kabur nggak sih? Pernah, pernah. Hah? 200 semuanya kabur? Bahkan nggak, satu ekor. Sampai kita bikin sayembara waktu itu. Oh, itu sayembara-nya, Mas. Yang mana, Mas? Yang namu dia dapat 2 juta. Yang mana yang ilang? Yang ini. Ini bisa ilang ya, gede banget ya. 2 juta, In. Kabarnya kita kalau nggak ilang lagi aja. Kita mau ikutan sayembaranya. Lah, sayembaranya orang ilang di sini, lu nyari di parung. Ketemu orang kaya. Assalamualaikum. Wah, banyak banget pialanya. Biar, tutup, Biar. Pas masuk, udah banyak piala ini. Nah, ini rumah saya. Sudah, rumahnya adem ya. Anak nih emang. Adem karena ada AC. Ah nggak. Rumah kita panas, Mas, ada AC-nya. Listiriknya mati soalnya. Pereonnya habis, pereonnya. Ini dia. Ya ampun, banyak banget pialanya. Ada berapa biji ini piala? Berapa biji? Berapa puluh? Lebih dari 100 sih. Wah, 100 itu dalam waktu berapa lama dapat piala? Ini setahun. Setahun dapat 100 piala? Lebih. Hewannya pernah berbakat ya? Nggak cuma Mas Dharma yang berbakat di bidang bisnis. Hewannya berbakat juga. Ini kucing nggak, Mas? Ini piala juga. Ini kucing. Best of the best. Best of the best. Best of the best. Best of the best tradisional magic. Ini tahun kemarin, 2023. Ini dia pakai, oh dia, ini kucing terbaik. Iya, kucing terbaik dari ratusan kucing yang hadir-hari itu dia terbaik. Wiss. Yang paling bergensi yang mana Mas? Yang paling bergensi yang mana Mas? Pialanya. Yang paling bergensi itu ini pasti. Apa itu? Karena ini adalah, iya. Best brother? Oh iya. The best breeder. Jadi ini dari semua yang ada di Indonesia, catering kita terbaik. Wiss. Ini yang mana Mas kucingnya ada? Nggak, ini catering. Ini kora. Jadi, catering-catering makanan. Catering itu tempat, tempat kita ini yang terbaik. Kucing itu. Oh, catering. Terbaik. Mas, kalau misalnya hadiah itu biasanya dapat uang, piala, atau dapat penghargaan, atau dapet apa-apa? Ada beberapa yang dapat uang, tapi kebanyakan sih nggak ada hadiahnya sebenarnya. Cuma dia menanya. Penghargaan ya? Iya, dapat penghargaan. Kayak best-best gitu. Oh, dapet piagam? Iya, ada piagam, ada ranking juga. Kan dia rankingnya juga sedunia. Oh, sedunia. Jadi kalau misalnya Mas punya kucing ini, terus ranking kalau misalnya ke dunia, oh nih. Punya nya Mas. Iya, betul. Dan salah tiga dari kucing kita ini juara satu, dua, tiga dunia. Wiss. Wiss. Keren berbangkata kucing. Semarang. Mas kasih, itu nggak? Hadiah kan biasanya kita kuasa full dikasih. Setelah. Sama kita. Mas itu, nyanyanyu. Itu kucing. 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 Karena suara apa gitu. Oh, bedanya ya memang sama rumah saya kucingnya. Kalau mana 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 gimana? Nah, kalau itu kucingnya dari Amerika. Hah? Kalau lihat, kucing Amerika. Ayo kita lihat. Kucing dari Amerika. Kucing dari Amerika. Ini tahu jalannya. Semua Amerika loh. Nah, ini dia. Yang tadi. Oh ini. 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 Ini bucar juga. Nah ini. Tadi yang meong-meong. Masa iya orang. Yang di bawah. Yang di bawah. Yang di bawah. Oh ini dari Amerika. Ini kucingnya lucu banget. Mukanya lihat betul. Nah kenalan dulu. Ini siapa dulu. Oh ini. Ini si. Ini dokter Radian. Oh dokter. Halo. Halo dokter. Masih single. Masih single. Boleh lah. Cocok gak kira-kira? Cocok dong. Eh kita lagi nantang mas. Ini gua. Beneran? Lagi cari istri beneran ini. Iya. Saya gini sama mas. Nah dokter Radian ini. Partner bisnis saya. Di bisnis saya. Oh di klinik. Di klinik. Klinik hewan. Saya belum jelasin loh. Padahal kok udah tau. Ya karena kan kita sering ngobrol. Iya. Siangnya syuting. Oh jadi partner juga. Ya jadi kita punya klinik hewan. Di Jawa dan Sumatera. Wow. Itu ada berapa cabang mas? Saat ini baru 15 abang. Baru 15 ya saat ini loh. Berarti bakalan nambah-nambah lagi ya mas? Ya kita punya proyeksi 2025 kita ada 33 cabang. Wih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya mas. Dera Rajuk udah ada mana? Gak ada Rajuk. Susah. Orang kisah aja. Orang shooting jauh banget. Dari maghrib ketemu maghrib. Nah ini kucingnya nih ya. Ini aku berbeda lagi kak. Aku boleh lihat ya mas ya. Boleh. Lu lihat apa megang. Ini kucing likoy namanya. Likoy. Ya kucing likoy ini memang di Indonesia. Pertama kalinya ada di sini. Lucu. Lucu lagi jarinya likoy itu kayak bebek. Ada selaputnya. Kayak bebek nih. Kayak bebek tuh. Ini kucing ini ada berapa biji mas? Kalau di sini sudah ada sekitar 29 ekor. Oh 29 ekor. Ya. Selaputnya berapa tanya? Itu abang satu. Encik kecangnya bebek mas tadi. Itu ngapas ya. 357 juta mas. 357 juta dikali berapa tadi? 29 ekor? 29 ekor. 29 ekor. 28 ekor. 29 ekor. 29 ekor. 29 ekor. 29 ekor. 29 ekor. 30 ekor. 29 ekor. 29 ekor. kulitnya pucing ras ini jadi setahun kita kasih kasih tahu tempat peliharannya jauh kayak gini gitu makanannya seperti ini sampai kita kasih tahu kalau memang kita tidak jual beli hewan baru dikasih kalau disana nggak bisa sembarangan kalau udah sayang banget baru diboleh dikasih mas ya takutnya dijual belikan itu buat hewan-hewan itu buat buat hewan-hewan buat mereka hewan-hewan lu hewan ini buat hewan mas iya buat hewan-hewan ini buat hewan buat orang mana-mana ini aja buat lokal udah lokal sama bandun jaya lagi ini mohon maaf nih yang manusia dikasih buahnya buah lokal yang hewan dikasih buah impor iya nggak nih orangnya kepada kebebelan ya Ayo kita ke belakangnya nah ini dia belakang nih wah wah ada enggak 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 ketawa bukan ketawain kamu ini lucu banget ini warnanya putih monyetnya ini jenis apa nih mat ini monpai monpai albino monpai monpai albino monyet pantai monpai itu ada sih Gak ga ngetawain pokon, ga ga ngetawain pokon Dokter, emang boleh monyet dipelihara gitu? Sebenernya monyet ga boleh dipelihara, kecuali kita punya sertifikat dan surat izin untuk melihara Ada nih, karena ini ada sertifikatnya jadi boleh, ada surat izinnya juga, gak senarangan Dan kebetulan ini albino jadi memang boleh dipelihara Kalau albino bedanya sama ini mau kenapa dok? Kenapa dokter? Jadi kalau albino, ciri-ciri fisiknya dulu ya, karena dia ga punya pigment warna, pasti semuanya berwarna putih Termasuk warna matanya, hitamnya ga ada Iya jadi merah ya Jadi merah ya Kayak habis ngebakser gitu Terus kalau di alam liar, biasanya kayak gini tuh disingkirin sama koloninya dia Karena dianggapnya kan beda Pasti disingkirin Oh, jadi kalau di habitatnya beda sendiri, pasti disingkirin sama temennya ya? Pasti disingkirin, betul Eh kecuali banget dikuciliin ya? Ini dikuciliin Iya Tapi dia pintar tuh Tapi sekarang udah dirawat di sini, tuh sehat Sehat Bungi bersih Dan kebetulan ini juga monyetnya bukan nakepan dari alam Tapi memang dikembang biakan sendiri Dikembang biakan sendiri Iya Kasih aja Satu Satu aja Ini pokoknya tangannya pintar Iya Abis ini setengah empat Jangan diketawain Jangan diketawain Iya 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 ini lagi Pintar Nah, Mas Darma Ini dia Ini jenis seon apa? Ini marmoset namanya Marmoset Iya Monyet Memang monyet terkecil di dunia Berasa gak sih Mas kita? Kayaknya yang jatuh hati tau gak? Masa sih yang mana nih? Itulah tangannya gandeng-gandeng Gak tau-tau Iya enggak kan naluri saya sama kayak popon Gampang-gampang Mas? Berapaan Mas? Yang ini? Ini waktu kita adopsi sekitar 40-70 juta Oh 40-70 juta Satunya Mas? Satunya Tapi ini perawatannya susah gak sih Mas? Gampang-gampang banget Makannya apa yang kecil begini? Kalau untuk mereka sama seperti yang lain Bubur Pagi bubur bayi Kemudian kalau siang tadi Buah-buahan Sore apa Mas? Sore dia ayam cincang Mas kalau gitu tuker ini sama saya boleh gak? Boleh Boleh lagi Baru dikandeng gini Mas lu menein di sini sore makan ayam cincang Kalau di rumah kan lu udah nasi kering Iya Gue tau aja ntar gue fotoin buat rumah lu Kita ke belakang sedikit Mas Ini apa lagi nih? Ini musang ya? Ini ada skang Sekang? Sekangen di Kalau orang rasa bilangnya singgung Singgung? Tapi kalau ini singgung Karena warnanya Ini bagus banget ya Belangnya kayak gitu ya Mas? Kece banget Ini kayak film-film apa ya Ini juga nih Ini yang suka kentut Kentut ya Iya Warnanya ijo Iya Nah ini temennya nyunyun tadi Ini temen nyunyun tadi Rakun Ini albino Oh ini albino Warnanya bule nih Iya namanya cotton Harga rakun berapa ini? Paling murah 80 juta Paling murah Di sini ada berapa Mas? Ada dua Yang itu ya? Iya Dan ukurannya lebih besar Memang dari yang coklat Aduh Ngapain sih lu? Jatuh nih gua Gue udah colek-colek Colek-colek Colek-coleknya badan lu gini Badan kuucin itu Mas Erma Ini kan Pengen di jebol Rumahnya ya? Di connecting lah Oh connecting Hotel-hotel Connecting kan pintu itu Rumah ya Mas Mas Gapain sih Mas Buat biaya Buat bikin rumah Dekok buat hewan Empat lantai katanya ya Empat lantai Berapa Mas kira-kira Mas? Estimasi 2,5 miliar Wih Kejang-kejang dulu Boleh kita udah namanya kejang-kejang nih 2,5 miliar Mas Iya untuk bangunnya aja Untuk bangunnya itu belum Interior Belum tanah, belum interior Nanti jadi satu lantai ini Buat hewan semua Mas? Satu lantai saja buat manusia Yang tiga lantai untuk hewan Tuh Wah kalah ya Kalah, kita lebih ngalah Kalah Yang punyanya cuma satu lantai Hewannya tiga lantai Betul Karena kan yang adopsi itu memang harus bener-bener Ruangannya itu bener-bener buat hewan Jadi gak sebarang Iya Makanya dikasih izin untuk mengurusin hewan Dikasih izinnya Mas Darma Iya Boyen Tapi ngomong-ngom Mas Darma kan semuanya apa-apa buat hewan Betul Ada gak sih self reward sendiri buat Mas Mas itu punya koleksi apa Misalnya koleksi jam Atau koleksi motor Ada Boleh melihat Ada Nah kebetulan banget emang Saya kan masih cowoknya ini Memang namanya cowok Siapa tau ada yang kagamuah Tidak Kalau saya sih Saya kira-kira Nah ini dia kamar saya langsung kesini Wah udah banyak emang ini banyak emang ini Nah kalau ini bukan meng tapi istri saya Apa kabar Apa kabar Bye Cokot banget ini Mas Isi Mas Bini orang Bini orang Selamat Enggak Enggak Kucing Albino baru denger gua Kucing Albino Kan ada jenis-jenis yang Albino juga Nah Mas harganya dari berapa nih Mas Kalau kucing Devon Rex Biasanya adopsinya Ini kucingnya aja itu 80-90 juta Yang segini Mas Apa yang bayi Masih baby Berarti ini untuk semua hewan aja disini Udah miliaran Mulai miliar loh Nah ngomong-ngomong kan Biaya makannya sebulan semua binatang 150 juta ya 50 juta 50 juta Nah kalau Mas Darma dan istri Ya sebulan gak biaya makannya Ya paling cuma 5 juta AHHHHH Ya kan makan Ya kan Makan daging ya Ya gak mungkin kucing makan suar asem Gimana Berarti lebih gede Lebih gede wana ya Aduh Jauh lebih gede Untuk hewannya Pak Mas Darma Biasanya kan kalau beli apa-apa Suka izin apa diem-diem gitu Tiba-tiba beli dinatang apa gitu Terakhir minta maaf Terakhir minta maaf Sering banget ya Tapi Teteh gimana lagi Ya gimana lagi Orang hobi susah ya Tapi pas udah dateng kesini ya Saya jauh lebih sayang sama merotong Terus sayang sama kucing Aku masih lupa saja Iya Itu Masih ke DJ lah Kakak koleksi jam ya Kak Darma Iya Ada 7 Friday Ini kemarin beli di Waktu umrah Oh di Arab tuh beli Iya Wah apa maksudnya Bokurma Kalau ngomongin wangi Saya juga hobi parfum Oh iya mas Ternyata Dia beli koleksinya banyak juga Sekarang aku koleksinya hewan gitu ya Gak tau nih Ada parfum juga Iya dari Iya lucu banget Ini dari Arab ya Iya Yang gak pernah dipanggil mana mas Yang jarang dipakai Biasanya ini ombre sih Ini jarang dipakai Eh LP ombre Lisky Lisky Enak banget Enak banget coba ya mas Boleh 6 juta tuh 6 juta tuh Hahahaha 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 Tapi gak mau ngomong kakak Yaelah Udah Yaelah Abis ini naris rotana nih Hahahaha 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 Kalau aku ya Ya kakak punya kakak Kenapa kenangnya yang ini Ih lucu banget Yaelah Pertama lucu banget Intra Coba Set set iwangi banget Saat ya kak Hahahaha 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 Muka lo Yaelah Ya iya Yaelah Ya iya Hahahaha 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 Gw tahan-tahan itu Terus serap-oserap Hahahaha Hahaha Hahahaha 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 Ini kena tanyaan Ini harga kurang lebih 3-4 jutaan ya tuh bener kan ih wanginya enak banget nih masuk nih ke kulit saya nih ke kita ke ruang selanjutnya ya kak ayo ayo beres-beres dulu nah kita ke atas ini buat reptile-reptile berkaki ini t-rex ya ini kan jalan mana iya bukan dragon naga terbang harganya berapa enggak tergantung warna sebenernya ini sekitar dua sampai tujuh juta dua sampai tujuh juta mas darma denger-dengar katanya disini tuh ada satu kamar buat kucing melahirkan iya ini dia oh ini oh iya ya Allah itu lagi persiapan lagi diseser mas ini keluarga kagak iri apa ibaratnya ortamu atau gimana ada tempat kucing lain gitu ada kiri ga sih mas? emang udah tau lah mas darma iya iya banyak yang ngira ini kamar untuk mana sih padahal untuk ewa pernah ada yang nyeser ga mas? kok banyak kucing gitu dikasih tau ada yang nyeser gitu mas? iya dikasih tau dikasih tau ini padahal ngangeng-ngangis si dede masuk agak tanggung jawab aja bini di dalem ini bina lagi yang lahiran keluarga lagi rumpur di dalem nih nah kita naik atas eh tapi sebentar mas saya tadi naik turun tangga kesini kok banyak buat lukisan itu boleh dicertain ga sih mas? seneng buat lukisan apa? iya seneng lukisan tapi memang khusus untuk lukisan hewan iya ada macan macan burung kuda ini gajah ya mas? gajah gajah lah kebersihan dari semua lukisan yang paling susah ngedapetinnya lukisan yang mana mas? kalo dari jauhnya ini lukisan yang gajah ini dari Thailand tuh paling jauh nih Thailand cuma kalo dapetin yang lukisan paling bagus itu yang di kamar tadi yang di samping tempat tidur itu lukisannya sudah keliling-keliling dunia itu keliling-keliling dunia itu? itu waktu beli berapa tuh mas yang keliling-keliling dunia tuh lukisannya? 80 juta lukisan 80 juta kalo yang ini mas? ini ga terlalu mahal sih berapa mas? 16 juta 16 juta 16 juta ga mahal mas 16 juta mahal mas itu sisanya menurut saya mikir bolak-balik nawar lagi ini lantai 3 kita udah di lantai 3 rumahnya mas Dharma disini ada obat-obatan juga nih ya iya itu keperluannya mereka komplit pokoknya semuanya Gen ada sugar glider ya mas? ada sugar glider juga sugar glider nih yang bisa terbang nih iya bisa lompat sebenernya bisa lompat terbang ga terbang? sebenernya ga terbang dia dia cuma pindah dari satu dahan ke dahan lain tuh dengan lompat bukannya dia kayak ngepek gini gini bukan mas ini kan sekarang mas ada banyak koleksi ewan ya kan udah rumahnya bagus amin salam gila ya berkah selalu ya pernah ga sih mas ngerasain hidup susah gitu mas? pernah ga? oh pernah pasti oh ada juga mas? ada di titik itu? iya karena kan memang kita dari awalnya bukan orang yang seperti ini toh oke dari awal iya proses lulus kuliah kemudian saya ke Jakarta memang dari 0 jadi ga bawa apa-apa dari Palembang saya ke Jakarta kemudian nah masa-masa itu tuh cari kerja masih orang pasti punya masa-masa yang sama masa-masa titik runa ya mas disini ada ruangan apanya lagi aja mas dan mas? disini kan untuk tempat ini ya mereka bercengkrama lagi ini bercengkrama karena kan ada lepas bener saling ngobrol kayaknya tadi iya kalau ada juga nanti kamar khusus untuk kecil-kecil yang show hah? kucing show ada? ada disini nanti tok liba deh tok show ga cuma dorchya doang yang show kucingnya berarti ada ini dong ada kameranya ada podcastnya yang bikinnya ini untuk kecil-kecil yang disiapkan untuk kontes ooo boleh ngelit ga sih mas? boleh boleh oke nanti ya oke nah ini dia cat room wiii 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 wah penghargaan ini banyak banget di piagamnya gila di rumah gua baka ga ada penghargaan hahaha cucian kotor banyak iyaa eh ini banyak banget tapi berapa ratus ini? ratus ini cuma beberapa saja baru beberapa saja disini ada empat dus hah? selebihnya ada oh mungkin ntar mau dipajangin di rumah yang baru nanti di rumah samping nanti beret banyak iyaa ini yang besar-besar aja yang paling happy banget mas yang dapet yang peregaan yang mana mas? oh yang best apa nih? pasti highest scoring sama best of the best ini tuh best of the best wah berarti disini mas tuh kamar-kamar kucing show ya? buat kucing show ya? ya ini untuk kita persiapkan untuk kucingnya kita kontesin atau kita showin nah kucing yang bisa nyembuhin alergi bulu yang mana? yang ini tuh dia super banget bulunya keriting banget oh iya keriting jadi yang alergi bulu megang ini udah jadi gak alergi? gak alergi tidak akan menyebabkan alergi karena memang dia di luar sana juga untuk terapi orang pada alergi nah mas Darma kalo yang ini ikutnya show apa? kalo show tuh sebenernya yang tergantung dari yang mengadakannya oh iya yang mengadakan shownya ada 5 asosiasi jadi dari vive, cfa, wcf, triple f, sama dari tiga jadi kita ikut semua oh jadi kelima itu mas ikut ya? ikut semua kalo harganya ini mulai berapa mas? waktu ngaduk sih kecil kalo ini udah anakan sendiri sih sebenernya udah anakan sendiri ini udah anakan sendiri semua kalo paling yang belum anakan sendiri yang ini tadi 12 12 nah ini masih jarang juga orang liat jadi gak ada bulu, cebol, sama kupinya terbalik iya kupinya terbalik ini ada yang ngintip nih lucu tuh mas, ini harganya berapa ya yang ngintip? kalo 12 ini antara 40 sampai 80 40 sampai 80, wah gudeng banget sih 40 anakan mas? iya masih anakan yang segede gini 80 jutaan tergantung kualitas sebenernya mas, mana sih yang kucing yang paling banget diturunin saat show mas? kucing ini Devon Rex sama yang ini, bengal oh bengal nih si bengal iya bengal tuh ini bengal kita ini kebetulan 2022 itu terbaik dunia oh ini yang coklat ngomong-ngomong udah capek banget ya iya lumayan nih mas gede banget ini lantai berapa sih mas? empat lantai masih ada satu lagi nih? ini ketiga nih kita boleh ngiliat lagi boleh ayo guys udah guys udah guys sambil kita ngobrol-ngobrol liatis ya mas ayo ikutin ayo kaya ayo kaya karena mana langka nih kayaknya nih ini memang langka iya iya karena ini mutasi genetik dia daunnya melengker ke dalam ke dalam ya bukan ke luar megar gitu iya berapa mas? hehehe hehehe ini mobil lo satu ya di parkir ya mas buat apa sih mas? iya ini koleksi lah kolektor koleksi tapi mas dijual lagi misalnya sih mas? banyak yang pengen lagi nyari ah serius banyak ya? iya mas darmo bisa kali 250 gitu iya gitu-gitu gitu-gitu mas kalau capek boleh kan? karena udah tau 300 gue nawar capek kagak hahaha nah ini ke bonsai ini ke mahal nih makin akar meliuk-meliuk kan mahal nih iya ini ada yang paling tua yang ini oh ini yang paling tua? iya lebih berapa tuh waktu itu mas? ini arabica ini saling paling tua lo ini umurnya lebih dari 80 tahun oh tua banget udah sepuh ini udah sepuh deh ya Allah sobek bah sehat bah kalau biasa ngadopsi binatang dari luar negeri itu emang harus sepasang atau? enggak ibaratnya laki-laki aja coba-cewek-cewek aja kalau saya prinsipnya hewan itu gak boleh kesepian jadi minimal sepasang gitu sama aja mas hewan gak boleh kesepian orang aja kesepian puyeng mas iyaaaa gua dokter nungguin di bawah itu gua nungguin di bawah iya waktu lu ketinggalan kayaknya tadi ngomong apa dokter? lumayan deket tuh iyaaaa karai tangga gitu ya iyaa lu tertauh ga apa lu? gua tertauh ga aja lu iyaa tapi kita lagi kayak kayak di puncak-puncak mana gitu ya kayak di puncak kemenangan ini iyaa kayak di puncak kemenangan ini iyaa ya emang lu udah menang? gua di oh ini masuk ke taman anggre kayak mas iyaa anggre sama sekulen-sekulen oh sekulen tapi anggre gini kan mahal ya mas ya? lumayan perawatannya juga lumayan oh perawatannya lumayan iya kudu ekstra teh cemburu gak sih? maksudnya aku cemburu sama orang ini cemburu sama hewan sama tanaman yang ibaratnya uangnya semuanya kadang-kadang kan ke buat hewan, buat tanaman, buat biaya ini itu cemburu gak sih teh? enggak sih karena ya memang cemburu sama tanaman ya karena memang yang sama-sama suka juga makanya jadi ya udahlah kayak gitu ya gitu jauh satu frekuensi lu ngapain ke gua? lu main game mulu sih lu suka game juga harusnya enggak aku gak suka game aku suka kamu ini salah obat nih salah obat tadi dokter, dokter, dokter ya udah macem-macem ya jangan goreng-goreng gua loh maaf ya dokter dokter lagi ngeplek otopsi lagi nah mas sekarang ini kan alhamdulillah nih mas tuh udah ibaratnya ini tuh lagi perjalanan juga untuk ke puncak padahal ini udah nyampe puncak banget ya ya udah dilatih empat ini soalnya masalahnya oh iya itu kasih tau gak kasih tau ke pemirsa mas tipsnya biar orang yang baru memulai usaha iya terus bisa nge-maintenance hobi juga terus keluarga juga bahkan semuanya tercukupi mas boleh ke dari usaha dan hobinya iya bener kalau dari saya sendiri jadi saya selalu menjalani yang sesuai dengan passionnya saya jadi dari usaha saya sesuai dengan passion saya kemudian dari hobi juga passionnya saya jadi semuanya satu frekuensi sehingga saya juga memikirkan semua sesuai dengan kesejahteraannya manusia juga kesejahteraannya mereka juga oh sesuai passion kita hobinya apa ngejualnya juga bener iya kalau passionnya apa passion gue ngejik payung gue berarti jualan payung tapi kalau nikmati kalau misalnya nanti di pilih bisnis bisa betul walaupun rezekinya berapapun tapi bisa mencukupi wih boyen sini mas darma udah mau jadi nih udah mau jadi sini lu ah duket-duket mas darma tadi hari ini gak ada durinya gak gak ada durinya dong nah mas darma ini kan rumahnya kan lagi dibangunnya sebelahnya nih besar lagi ngejadi nih udah jadi tuh boleh kita main-main lagi ya kaya boleh banget bener mas diundak ah bener boyen diundang nih kita makasih lu jangan ganti orang nih ngundangnya gua enggak di sini ngundang saya emang kalau ngundang ke sini eh anak mandang ke sini gitu kalau gue mandang-mandang ke sana rumah udah jadi nanti kan boyen udah tinggal di depan iiii jatuh banget dimananya mas dimananya rumah dokter rumah dokter papa di toren kata itu cara pinguin yang ngoren sambing-sambingnya waduh pokoknya terimakasih buat mas darma buat kakak makasih ya kak sukses terus ya terus pokoknya apa yang direncanakan lancar semua amin ya lo mudah-mudahan bangunannya cepet jadi amin dan sobat miskin diundang lagi kemari amin dengan mas yang sama amin iya iya aja lo makanya segini harus main-main laku rumah orang sukses biar kita semangat dan motivasi jangan pernah mengeluh karena mengeluh gak ada duitnya kaya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati